Unrivalet Medicine God Season 104 Bab 1041 Bakat dan Ketekunan Tuan, kamu, kamu yakin bahwa kamu ingin aku memulai pelatihan dari teknik alkimia tier 1? Gu Yue menatap Xiao Ruyan dengan mata terbelalak saat dia bertanya dengan tatapan pahit. Xiao Ruyan tampak jijik ketika dia memandang Gu Yue dan berkata, Aku dan Junior Apprentice Brotter sama-sama berlatih seperti ini. Jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu berlatih. Gu Yue tertegun. Dia bahkan berpikir bahwa Xiao Ruyan sengaja membalas dendam pada perilakunya saat itu, dan merancang ambang ini untuk datang dan membuat segalanya menjadi sulit baginya. Apa yang ada di sana untuk dilatih untuk teknik alkimia tier 1? Siapa dia? Gu Yue. Dia adalah ahli terhormat alkimia mulia, tembakan besar yang memenangkan 3420 pertandingan berturut-turut di Klutmarch City. Fondasinya sangat kuat. Apakah masih ada kebutuhan untuk mempraktikkan mainan anak semacam ini? Tapi dia tidak pernah menyangka kalau Xiao Ruyan mereka semua benar-benar dilatih seperti ini. Gu Yue tidak bisa membantu mengalihkan matanya ke arah Marsial Paman Rendong. Rendong menganggup dan berkata, Kakak senior tidak membohongimu. Saat itu, ekspresi kami sama persis dengan milikmu sekarang. Gu Yue terdiam dan bertanya, Lalu, ini perlu dilatih ke tingkat apa? Xiao Ruyan berkata, Latih semua teknik alkimia tier 1 ke alam legendaris, dan Anda dapat mengolah teknik alkimia tier 2, seterusnya dan seterusnya. Tapi sebelum Anda mengolah teknik alkimia tier 2, saya akan menjelaskan teori pengobatan tier 2. Satu pil obat untuk kamu, dengar lagi. Gu Yue berkedip dua kali, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pil obat tingkat 1 dan teori obat. Ini, apa yang bisa dipelajari? Gu Yue benar-benar terdiam. Apa yang dia kejar adalah batas jalur alkimia, sama seperti Lord King Yun Xi. Tetapi Tuan yang diakui saat ini benar-benar membuatnya mulai belajar dari awal. Ini, apakah ini melatihnya seperti seorang pemula? Xiao Ruyan mendengus dingin dan berkata, Kenapa? Melihat ke bawah pada teknik alkimia tier 1 dan pil obat tier 1, kan? Tidak masalah apapun, kamu hanya seorang murid terkenal saat ini. Aku masih memiliki banyak hal saya perlu berlatih sendiri. Jika Anda tidak mau berlatih, sesegera mungkin. Selesai berbicara, Xiao Ruyan dan Rendong berbalik dan pergi, dan mulai mengolah lima elemen kata surgawi art tidak jauh. Tapi melihat adegan ini, Gu Yue tak henti-hentinya terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengolah teknik alkimia tier 1 langsung tetapi mengamati Master dan Marsial Paman di samping. Gu Yue sangat bingung. Xiao Ruyan dan Rendong sudah mengolah Five Elements Heavenly World Art ke ranah legendaris. Mengapa mereka masih ingin terus berkultivasi? Dia hanya memperhatikan mereka seperti itu. Kemudian menemukan bahwa kedua orang mengolah lima elemen kata surgawi art lagi dan lagi begitu saja. Kultivasi yang suram dan membosankan, itu masih pertama kalinya dia melihat. Sepuluh kali, lima puluh kali, seratus kali, lima ratus kali. Semakin banyak Gu Yue menyaksikan, semakin dia kaget. Kedua orang itu tidak memiliki niat untuk berhenti sama sekali. Mereka hanya dilatih seperti ini berulang kali. Lelah dan lelah, mereka dengan santai mengonsumsi pil obat dan bermeditasi di tempat untuk pulih. Setelah pulih, mereka akan terus berkultivasi lagi. Adapun Gu Yue, mereka benar-benar memperlakukannya seolah dia tidak ada. Gu Yue akhirnya tahu alasan mengapa Xiao Ruyan dan Ren Dong sama-sama lebih mudah darinya, tetapi kekuatan mereka sudah melampaui dia. Ketekunan. Apa yang mereka lawan bukanlah bakat, tetapi ketekunan. Dia juga akhirnya tahu bahwa Xiao Ruyan tidak bercanda dengannya. Master dan Marsial Paman keduanya pasti mulai berkultivasi dari teknik alkimia tier 1. Ini juga untuk mengatakan bahwa mereka berdua sudah menumbuhkan seni alkimia sebelum tingkat 5 semua ke dunia legendaris. Ini, berapa banyak waktu dan energi yang harus dikeluarkan ini. Gu Yue tidak berani pergi dan berpikir sama sekali. Membandingkan bakat, dia, Gu Yue, yakin bahwa dia tidak kalah dengan siapapun. Dia bahkan merasa bahwa bakatnya lebih tinggi daripada Xiao Ruyan dan Ren Dong. Tapi dia dikalahkan di tangan mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Apa yang dia pikir benar? Melakukan pelatihan seperti ini, segera, perbedaannya dengan guru dan paman bela diri hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Sampai sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Ji King Yun bisa menjadi eksistensi yang dijunjung tinggi oleh para alkemis. Tanpa ragu, bakat Dao King Alkimia Lord King Yun si sangat menakutkan. Namun, upaya di belakangnya adalah apa yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Tanpa emosi yang berulang, bahkan jika bakatnya lebih tinggi, itu juga tidak mungkin untuk memenangkan 5.800 pertandingan berturut-turut. Orang-orang lebih mengesankan daripada Anda, tetapi seratus kali, seribu kali lebih keras daripada Anda. Bagaimana Anda bisa punya alasan untuk tidak kalah? Gu Yue menarik nafas dalam-dalam dan membersihkan semua pikiran yang mengganggu dari benaknya. Gerakan tangannya perlahan mulai, justru sikap awal dari seni paseles-leser. Ketika trio Xiao Ruyan semua terbenam di tengah kultifasi hirup pikuk, Jiang Taichang saat ini menginjak kakinya dengan marah. Tuanku, sekelompok orang itu benar-benar menggertak orang terlalu jauh. Mereka tahu bahwa kamu mengumpulkan rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci jadegrin. Tidak tahu siapa itu, mereka benar-benar membersihkan kedua jenis obat roh ini semua jauh di dalam kota. Dua jenis obat roh ini peduli apakah Jiang Taichang dan Wuluo, dua orang, bisa memulihkan kekuatan mereka. Dia secara alami sangat gugup. Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, kenapa? Apakah ada banyak rumput harum pusat roh kuno dan benang sari bunga suci jadegrin? Jiang Taichang berkata, untuk berbicara tentang sebelum ini, benar-benar tidak ada dua jenis obat roh ini. Tetapi periode waktu ini, tidak tahu mengapa juga, banyak obat roh yang berharga muncul di bagian peripheral taman obat kuno. Di antara mereka ada dua jenis obat roh ini. Aku sudah bertanya sebelumnya, dua batang rumput harum pusat roh kuno dan seikat benang sari bunga suci jadegrin muncul di kota untuk beberapa waktu terakhir. Tapi tidak lama setelah Tuhan mengirim berita, mereka terputus oleh orang-orang. Ini jelas seseorang yang ingin menentang Tuhan. Aokian mengerutkan kening dan berkata, akan lebih baik jika ada, jangan bersikeras jika tidak ada. Karena Tuhan berjanji pada kalian, dia secara alami tidak akan kembali pada kata-katanya. Saat ini, pasukan di Cloud Marsh City sedang mengumpulkan orang-orang mereka. Identitas Milord sudah terbuka juga. Sulit untuk memastikan bahwa musuh seperti Jian Wushuang tidak akan muncul. Membuat terlalu banyak musuh tidak ada manfaatnya bagi kita. Ketika Jiang Taichang mendengar itu, dia juga tahu bahwa dia terlalu cemas, dan berkata dengan malu, ini Taichang yang tidak mempertimbangkan secara menyeluruh. Semoga yang mulia tidak menyalahkan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa badut yang melompat-lompat. Karena mereka berani menggertak sampai di atas kepalaku, mereka harus bersiap untuk menerima amarahku. Karena identitasku sudah terbuka, bahkan jika aku menghindari mereka, mereka juga akan memikirkan cara untuk mampir. Karena kedua jenis obat roh ini muncul, kita tentu harus mendapatkannya kembali. Taman obat imemorial kali ini agak tidak biasa. Jika kekuatanmu sedikit lebih kuat, kita juga akan memiliki jaminan keamanan. Kata-kata Ye Yuan membuat Jiang Taichang sangat gelisah. Tapi, siapa yang melakukan ini? Aku sudah bertanya selama berhari-hari dan tidak mengetahuinya, kata Jiang Taichang muram. Beberapa hari ini, kota Klutmarsh adalah pertemuan angin dan awan, berbagai faksi bercampur menjadi satu seperti naga dan ikan yang bergumam bersama. Para ahli di kota sebanyak awan. Sebagai perbandingan, partai mereka masih agak lemah. Ye Yuan berkata, menghitung berdasarkan waktu, itu seharusnya bukan Jian Wushuang. Sepertinya ada seseorang yang mengaduk-aduk dalam kegelapan. Lupakan saja, tidak bisa menebak maka tidak bisa menebak. Ayo pergi dan bertanya, dan kami akan tahu. Saat dia berkata, Ye Yuan bangkit dan berjalan keluar. Jiang Taichang tertegun dan dikejar untuk bertanya, Tuanku, Taichang sudah bertanya selama beberapa hari tetapi juga tidak menemukan petunjuk. Beberapa penjual itu juga tampaknya tidak mengetahui latar belakang pihak lain. Kita pergi mencari siapa untuk bertanya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kota Klutmarsh ini, yang paling memahami situasi di kota. Jiang Taichang menggelengkan kepalanya dengan kaku. Ye Yuan tertawa dan langsung menuju keluar dari pintu. Bab 1042 Ketika Aokian dan yang lainnya semua melihat, City Lord Manor, tiga kata besar ini, semuanya tidak bisa membantu saling bertukar pandang. Penguasa kota Klutmarsh City adalah keberadaan yang sangat misterius. Yang mengelola biasanya adalah semua wakil penguasa kota yang bertindak atas nama. Tapi nyaris tidak ada yang melihat sebelum penampilan nyata penguasa kota. Bahkan monster tua seperti Aokian juga tahu betul bahwa penguasa kota Klutmarsh City tidak boleh terpancing. Sebuah negeri tempat angin dan awan bertemu seperti Klutmarsh City, bahkan jika itu bukan pembukaan taman obat kuno, itu masih merupakan tempat yang sangat sulit untuk dikelola. Tanpa keahlian, bagaimana mungkin seseorang bisa menahan kota sebesar itu? Yang mulia, Anda tidak akan. Kata-kata Jiang Taichang belum selesai berbicara ketika Ye Yuan sudah mengumpulkan energi esensi dan memproyeksikan suaranya keluar. Pak Tuahan, seorang teman lama datang berkunjung. Mengapa kamu tidak keluar untuk menyambut saya? Saat kata-kata ini diucapkan, beberapa niat membunuh yang mengerikan langsung mengunci beberapa orang. Bahkan keberadaan seperti Aokian memiliki keringat dingin yang mengalir deras pada saat ini juga. Di antara niat membunuh ini, pasti ada pusat kekuatan Void Mystic. Begitu mereka memiliki gerakan yang tidak biasa, pihak lain akan memberi mereka pukulan mematikan tanpa ragu sedikitpun. Jika dalam kondisi prima, Aokian secara alami tidak takut. Tetapi pada saat ini, kekuatannya terlalu lemah. Jika mereka benar-benar melakukan pertempuran, hanya ada jalan yang menuju kematian. Yang mulia, A kita sebaiknya pergi. Jiang Taichang sudah agak takut dan tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Tapi Yeyuan tenang dan tenang. Seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh sama sekali. Setelah beberapa nafas, sebuah suara samar keluar. Masuklah. Yeyuan tersenyum sedikit dan melewati formasi arai Tuan Kota, dan memasuki aulabangsawan Tuan Kota. Tuan. Jiang Taichang dan yang lainnya akan menyusul ketika niat membunuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Kalian semua menunggu di luar. Sebuah suara dipancarkan samar-samar, mengungkapkan niat membunuh. Aokian agak marah ketika dia berkata, tunggu sampai ayahmu ini pulih kekuatannya. Lihat apakah kalian masih berani sombong di depan saya. Bicara sedang berbicara, Aokian juga tahu bahwa dia tidak memiliki modal untuk menjadi sombong saat ini. Satu-satunya harapannya terletak pada Yeyuan. Yeyuan mengikuti aura suara itu dan tiba di halaman yang sangat rahasia di aula belakang. Dia tidak berhenti dan langsung berjalan menuju sudut halaman. Ruang di sekitar memiliki undulasi. Sebuah transformasi besar benar-benar terjadi pada pemandangan di depan mata Yeyuan. Rumah jerami, asap mengepul dari cerobong asap. Di sekeliling pondok dipenuhi dengan beberapa obat-obatan roh yang dipenuhi dengan aroma. Melihat geret, yang terendah juga tidak di bawah tier 9. Jika orang lain masuk, mereka bahkan akan berpikir bahwa mereka memasuki gudang harta karun. Seorang lelaki tua mengenakan topi jerami di kepalanya duduk di tepi sungai dan sebenarnya sedang memancing. Ada teh di pavilion, ambil sendiri. Jangan mengejutkan ikan saya, kata orang tua itu tanpa berbalik. Yeyuan tersenyum dan tidak terburu-buru juga. Dia perlahan-lahan datang ke pavilion kayu dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri untuk diminum. Tidak hanya kamu tidak mati, kemampuan formasi kamu bahkan benar-benar meningkat selangkah lebih maju, benar-benar aneh. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Yeyuan menyeruput teh sambil tersenyum dan berkata, Pak tuahan, Anda telah memancing di tepi sungai di sini selama 50 ribu tahun, apakah Anda benar-benar menangkap sesuatu? Pria tua itu menggunakan suara serak untuk mengatakan, bagaimana menurutmu? Yeyuan berkata sambil tersenyum, mereka yang bersedia, mengambil umpan. Hanya saja umpan ini adalah dirimu sendiri, kan? Ketika orang tua itu mendengar kata-kata ini, dia akhirnya meletakkan pancing dan perlahan-lahan berjalan ke pavilion. Dia kemudian duduk di hadapan Yeyuan. Aku tidak menyangka kamu bereinkarnasi, dan bahkan dunia hatimu menjadi jauh lebih tajam. Ingat ketika kamu menanyakan pertanyaan yang sama saat itu, pada waktu itu, kamu tidak bisa mengetahuinya, kata pria tua itu. Yeyuan berkata, Pak tuahan, berpura-pura tidak tahu apa-apa di depanku. Bagaimana hal-hal yang terjadi di kota Klutmars ini luput dari mata dan telinga Anda? Yeyuan menggunakan penggabungan ke surga dan bumi di kota sebelumnya. Orang tuahan ini pasti sudah tahu bahwa dia memahami kesatuan manusia langit sejak dulu. Pak tuahan berkata sambil tersenyum, mengetahui adalah satu hal, kejutan. Adalah hal lain, kekuatan jiwamu telah menembus belenggu dunia kultifasi. Sepertinya rumor ayahmu yang mendapatkan kanon obat di Find Dao seharusnya benar. The Medicine God's Soul Cannon adalah masalah yang sangat tersembunyi di Medicine King Hall. Bahkan Yeyuan sendiri hanya tahu setelah bereinkarnasi juga. Yeyuan tidak berpikir bahwa kakek tua ini sudah lama mendengarnya. Para kakek tua ini sangat licik. Masing-masing dari mereka adalah karya nyata. Hanya setelah bereinkarnasi sekali Yeyuan menemukan bahwa dibandingkan dengan pria tua di depannya, ada kemungkinan masih ada celah. Tentu saja, ini hanya apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Di permukaan, dia seperti sumur tua tanpa riak. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu membicarakan hal itu secara tidak langsung lagi. Jika tidak, mengapa kamu pikir kami, ayah dan anak ji, berakhir dengan keadaan yang menyedihkan? Kata-kata Yeyuan setara dengan secara diam-diam mengakui keberadaan kanon obat dewa jiwa. Hanya saja Yeyuan menjadi begitu jahat membuat patu wahan agak tertegun di dalam hatinya. Apakah bocah ini benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau apakah pemikirannya terlalu dangkal? Patu wahan tidak bisa menahan diri untuk menilai wajah yang agak asing di depannya lagi dan tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihat. Meskipun senioritas Yeyuan dangkal saat itu, kekuatan alkimia daunnya membuat dunia tunduk. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan mereka, orang-orang ini. Tapi mereka semua, orang-orang tua ini, yang mana yang akan tampak sesederhana di permukaan. Ambil saja Ji Zheng Yang sebagai contoh, dia diam-diam membudidayakan obat jiwa dewa kenen dan menyuling pil surgawi setengah langkah. Pada saat itu, semua orang tercengang. Sementara patu wahan ini praktis merupakan rekan dari generasi yang sama dengan Ji Zheng Yang. Kekuatannya tak terduga. Ji King Yun sebenarnya hanya selembar kertas kosong di depannya. Tetapi ketika dia melihat Yeyuan lagi dalam kehidupan ini, dia benar-benar merasa seolah-olah lapisan kerudung menutupi Yeyuan, membuatnya merasa berada di tengah-tengah awan dan kabut. Akhirnya, patu wahan menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya ini 20 tahun yang singkat, banyak hal terjadi. Jika mengatakan dalam kehidupan sebelumnya, mereka semua, para kakek tua ini, hanya membawa Yeyuan untuk bersenang-senang, sekarang, itu berbeda. Sekarang, Yeyuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk duduk berseberangan dengan mereka. Mendengar desa orang tuahan, Yeyuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tergerak. Patuahan berkata, secara alami pindah. Kenapa tidak mencoba mengambilnya? Aku tidak percaya diri. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah kalau begitu. Sungguh, semakin tua orang itu, semakin kecil nyali. Aku sudah dikirim ke mulutmu, tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya tidak makan. Aku bahkan berpikir bahwa aku harus lakukan usaha hari ini sebelum aku bisa membuatmu membuka mulut. Patuahan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan mendengus ketika dia berkata, kamu bocah, masih seperti ini. Kamu juga seorang junior, apakah kamu tidak tahu bagaimana sedikit menghormati orang tua? Yeyuan berkata, aku hanya menghormati kakek yang manis. Kamu, kakek tua ini, tidak menyenangkan, jadi tidak menghormati. Namun, kamu sedikit lebih disukai daripada Pak Tua Jing. Karena itu, itulah sebabnya aku duduk di sini dan berbicara dengan kamu. Patuahan berkata, berbicara tentang Pak Tua Jing, kamu harus sedikit berhati-hati. Kakek itu memang penuh dengan kejahatan. Dia mungkin menunggumu di suatu tempat. Yeyuan berkata sambil tersenyum, karena saya memiliki kesempatan kedua dalam hidup, skor ini secara alami harus diselesaikan satu per satu. Pak Tua Jing tidak datang untuk menemukan saya, saya akan pergi dan mencarinya. Baiklah, bertemu yang lama kenalan hari ini, emosinya agak gelisah, berbicara lebih sedikit omong kosong. Anda harus tahu niat saya untuk datang, katakan langsung. Patuahan menganggup dan berkata, ngomong-ngomong, itu juga teman lamamu, Gunung Fiendlet, Yue Xinping. Ingatlah untuk menjadi lebih ringan, jangan menimbulkan keributan yang terlalu besar. Bab 1043 Hanya ketika mereka melihat Yeyuan berjalan keluar dari City Lord Manor tanpa goresan, Aokian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Taichang bertanya dengan cemas. Apa yang bisa terjadi? Bukankah aku baik-baik saja? Ayo, mari kita pergi dan menyelesaikan skor. Kata Yeyuan. Jiang Taichang tertegun dan berkata, Tuan, Anda tahu siapa yang mempermainkan? Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku datang ke sini? Kata Yeyuan. Jiang Taichang terlihat memuja ketika berkata, Tuanku, penguasa kota-kota Klutmarsh ini sangat misterius. Orang tua ini sudah dianggap veteran, tapi aku benar-benar tidak tahu orang seperti apa Tuan kota-kota Klutmarsh ini. Wu Luo yang berada di sampingnya menganggup dan berkata, sebenarnya ada pusat kekuatan void mistik yang menjaga gerbangnya untuknya, penguasa kota ini jelas bukan eksistensi biasa. Yeyuan berkata sambil tersenyum, patuahan hanya suka berpura-pura menjadi misterius. Sebenarnya, itu bukan masalah besar juga. Apakah kalian pernah mendengar judul Alchemy fanatik sebelumnya? Saat kata-kata ini diucapkan, Aokian masih baik-baik saja, tetapi Wu Luo, Jiang Taichang, dan Ruan Suangzu semua menjadi pucat karena ketakutan. Tuan kota-kota Klutmarsh adalah fanatik alkimia, Han Jing, yang namanya mengguncang dunia surgawi 50 ribu tahun yang lalu. Jiang Taichang berteriak di atas suaranya. Ada desas-desus bahwa 50 ribu tahun yang lalu, setelah dia dan Void Divine King yang sekarang memiliki pertempuran hebat, dia menghilang. Aku tidak berpikir bahwa dia benar-benar menjadi penguasa kota-kota Klutmarsh. Lagipula, itu 50 ribu tahun sekaligus. Seru Ruan Suangzu. Ya, senior Han Jing hanya menggunakan seribu tahun untuk mencapai puncak Kaisar Alkimia. Pada saat itu, alam surgawi tak tertandingi digerakkan. Jiang Taichang berkata setengah jalan dan berhenti. Dia tiba-tiba teringat bahwa tuannya sendiri tampak lebih aneh dan hanya menggunakan waktu 300 tahun untuk menerobos ke puncak Kaisar Alkimia. Setelah 200 tahun akumulasi, dia sudah bisa berdebat tentang daobahu membahu dengan Han Jing, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, patu Han memang jenius yang tak tertandingi. Kekuatannya tidak dibawa ayahku dan milikku. Tapi orang-orang tua ini, ketika Anda memiliki lebih banyak kontak dengannya, Anda akan menemukan bahwa mereka semua hanyalah sekelompok lelaki sengaja membingungkan hal-hal. Dengan cara ini, itu akan membuat orang merasa bahwa mereka sangat misterius, dengan perasaan tidak dapat diterima dan enigma. Sebenarnya, itu juga hanya itu. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ingin mengungkap kerudung misterius mereka, orang setidaknya juga harus memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Kalau tidak, siapa yang akan peduli dengan Anda? Peringkat dalam kata-kata seni bela diri sangat ketat. Kekuatan jatuh pendek, seseorang selamanya tidak akan dapat berintegrasi ke dalam lingkaran itu. Hanya mengambil Ji Qingyun kehidupan sebelumnya, teman-temannya dan musuh pada dasarnya semua keberadaan paling realm divine. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang biasa pun tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan memandang semua orang saat dia berkata sambil tersenyum, Ayo, jika sekelompok orang itu masuk akal, masalah ini juga dianggap selesai. Jika tidak masuk akal, maka aku harus sedikit merepotkan kalian semua. Melihat mata Ye Yuan yang menyembunyikan niat jahat, hembusan angin dingin menghantam Jiang Tai Chang dan sisanya dari belakang. Mata ini terasa seperti serigala yang mengincar seekor domba. Em Milord, A apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Tai Chang berkata dengan lemah. Kalian akan tahu pada saat itu. Gunung Fienblet bukanlah tanah yang super suci. Namun dalam hal kekuatan, itu tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan tanah super suci juga. Awalnya, Gunung Fienblet hanyalah tanah suci peringkat satu yang kekuatannya cukup kuat. Tapi seribu tahun yang lalu, tanah suci mereka menghasilkan seorang jenius tak tertandingi yang benar-benar menerobos kerana Void Mystic. Sejak saat itu, status Fienblet Mountain Rocket bahkan mendekati tanah yang sangat suci. Harapan seumur hidup Yue Xinping adalah membiarkan Gunung Fienblet menjadi tanah yang sangat suci. Namun, delapan tanah suci super besar, masing-masing dari mereka adalah kekuatan dengan fondasi yang sangat mendalam dan tidak mudah untuk diganti. Dalam seratus ribu tahun ini, ada beberapa tanah suci peringkat satu yang menghasilkan pembangkit tenaga Fem Mystic Realm sebelumnya. Tetapi mereka yang benar-benar dapat mencapai tanah super suci sangat, sangat sedikit. Sejak Gunung Fienblet menghasilkan Yue Xinping, mereka selalu merajalela dan mendominasi ketika melakukan sesuatu. Dalam seribu tahun ini, mereka telah melakukan cukup banyak perbuatan jahat. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Yue Xinping pernah meminta pil dari Ji Qingyun, tetapi ia ditolak oleh Ji Qingyun dengan kata-kata tegas. Hal ini membuatnya merenung. Sejak saat itu, permusuhan mereka terhadap balai pengobatan raja sangat kuat. Pada saat ini, Yue Xinping saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri di benteng Fienblet Mountain. Hahaha, bukankah Ji Qingyun yang berandal itu menginginkan pusat roh kuno, rumput harum dan jade green secret flower stamens. Aku akan mengumpulkan semuanya untuknya, lihat bagaimana dia masih memperbaiki pil. Kalian semua memperhatikanku dengan ama, meskipun dua jenis ini obat-obatan roh langka, dengan kejadian abnormal taman obat imemorial, itu mungkin masih muncul lagi. Selama itu muncul di pasar, segera bawa untukku. Yue Xinping berkata sambil tertawa keras. Ya, Tuan Gunung, kami sudah mengirimkan tenaga. Selama kami menerima berita tentang dua jenis obat roh ini, kami akan segera membelinya. Yang berbicara adalah tangan kanan Yue Xinping, Raja Surgawi Puncak, Yurongwei. Beberapa tahun ini, Yue Xinping mempersiapkan sejumlah besar ahli untuk Fienblet Mountain. Inflasi kekuatannya sangat mengesankan. Sebagai perbandingan, temperamen pemula juga menjadi semakin berbeda. Hal-hal seperti memusnahkan seluruh klan akan terjadi dengan sedikit provokasi. Hehe, saat memikirkan Ji Qingyun, tatapan putus asap Pang itu, kursi ini sangat memuaskan hatiku. Jian Wu Shuang bahwa Pang itu benar-benar bodoh, untuk memprovokasi Ji Qingyun tanpa memahami situasinya. Dia pantas dipukul, Yue Xinping berkata sambil tertawa. Bukannya dia takut pada Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki artefak surgawi yang dimiliki, dengan kekuatan Void Mystic Realm-nya, dia juga tidak takut. Selain itu, intel yang ia peroleh lebih komprehensif daripada Jian Wu Shuang. Ye Yuan mengeluarkan esensi surgawi terlalu banyak dalam pertempuran besar terakhir kali. Kemungkinan besar, artefak surgawi tidak dapat digunakan lebih dari beberapa kali. Tapi dia kurang lebih masih memiliki beberapa ketakutan terhadap artefak surgawi. Itu sempurna, setelah Ye Yuan menekan Zhuoking dan merilis berita tentang menginginkan dua jenis obat roh ini, Yue Xinping mendapat inspirasi dan diam-diam membeli kedua jenis obat roh ini, tidak memberi Ye Yuan sedikitpun peluang. Haha, Tuan Gunung itu brilian. Itu mungkin tidak akan pernah bermimpi bahwa kita membeli obat-obatan roh secara rahasia. Ini hanyalah tak lebih dari angan-angan baginya untuk ingin mendapatkan dua jenis obat roh sebelum Taman Obat I Memorial dibuka. Yu Rongwei berkata sambil tertawa. Yue Xinping menganggup dan berkata, meskipun bocah itu memiliki artefak surgawi, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dugaan saya benar, dia pasti menemukan dua jenis obat roh ini untuk membantu kedua bawahannya untuk memperbaiki pil obat. Ini cara, jaminannya memasuki Taman Obat I Memorial juga akan beberapa poin lebih besar. Tapi sekarang, hahaha. Semakin Yue Xinping berbicara, semakin dia senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Saat itu, ia mendapat omelan yang baik dengan menyebutkan kesalahannya, mengatakan bahwa ia melakukan segala macam perbuatan jahat, dan tidak layak menerima pil obat, ini dan itu. Dan bahkan menghancurkan semua obat-obatan roh yang Yue Xinping temukan dengan susah payah di wajahnya. Yue Xinping segera meledak saat itu dan ingin bergerak melawan Yue Xinping, tetapi terluka parah oleh para ahli balai pengobatan raja dan melarikan diri. Masalah ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup Yue Xinping. Selain itu, ia terus-menerus diejek oleh orang-orang di kemudian hari. Dengan karakternya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Sama seperti Yue Xinping sedang senang dengan dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aura mengerikan turun dari langit dan langsung hancur. Tidak bagus, cepat menghindar. Sosok Yue Xinping langsung lenyap dari tempatnya berdiri. Hanya untuk mendengar ledakan, tempat Yue Xinping berada di langsung hancur menjadi gurun. Ye Yuan berdiri di udara dan memandang Yue Xinping dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Yue Xinping, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, saya tidak berpikir bahwa Anda masih sekotor ini. Bab 1044. Ye Yuan memberi isyarat ringan. The Fast Heaven Pagoda berubah menjadi pagoda kecil dan kembali ke tangannya. Melihat adegan ini, mata Yue Xinping menunjukkan ekspresi keserakahan. Rumor mengatakan bahwa selain artefak surgawi klan naga, Ye Yuan masih memiliki artefak kuasi ilahi di tangannya, juga sangat kuat. Seharusnya pagoda kecil ini. Ji King Yun, apakah kamu lelah hidup, untuk benar-benar berani memprovokasi kakek Yue? Yue Xinping berkata dengan wajah hitam. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berani untuk turun dan mengejek dengan begitu belak-belakan, langsung menghancurkan sarangnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kau lah yang pertama-tama memprovokasi aku. Serahkan rumput harum pusat spiritual kuno dan benang sari bunga suci jade green, dan terhindar dari serangan penderitaan berdaging. Yue Xinping merasa gelisah di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mengakuinya secara lisan dan mendengus dingin ketika dia berkata, Ji King Yun, jangan membuat masalah dengan sengaja. Betapa rumput wangi pusat spiritual kuno, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika Anda ingin menemukan masalah, kakek Yue akan membawa Anda. Jangan berpikir bahwa Anda mengesankan dengan artefak surgawi. Hanya beberapa kentang goreng kecil di belakang Anda, kursi ini belum memikirkan apapun dari mereka. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, kalau begitu, kamu ingin bicara lagi setelah berkelahi. Yue Xinping berkata dengan senyum dingin, berhentilah bertingkah di sana. Pertempuran macan putih, kamu dikalahkan oleh Ji Chang Lan seperti gelandangan tunawisma. Masih berani berpura-pura tidak tahu di depan kakek Yue. Karena kamu menyerahkan dirimu ke ambang pintu, mari selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Selesai berbicara, aura mengerikan menyebar. Yue Xinping sebenarnya secara langsung membuka domain rajanya. Teror dari pusat kekuatan Void Mystic ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Lord King Yun Xi terlalu ceroboh. Yue Xinping adalah seorang ahli Void Mystic, dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Yue Xinping. Meskipun kekuatan Yue Xinping tidak meningkat banyak selama bertahun-tahun, dia pada akhirnya adalah ahli Void Mystic. Bahkan jika Lord King Yun Xi memegang artefak surgawi di tangannya, perbedaan dengannya juga agak terlalu besar. Sepertinya Yue Xinping memiliki niat untuk menentang Tuan King Yun Xi dan mengambil dua jenis obat roh ini dalam gelap. Tidak heran kita tidak bisa menemukan selama ini. Hanya saja kekuatan bawahan ini yang dibawa oleh Tuan King Yun Xi adalah benar-benar kurang. Aokian, Jiang Taichang, dan Wu Luo, hanya memiliki kekuatan Raja Surgawi biasa saat ini. Sementara Ruan Suangzu hanya sedikit lebih baik dari mereka, dengan kekuatan Raja Surgawi kelas 1. Tapi mereka berempat tidak bisa menahan satu pukulan di depan para ahli Vian Blood Mountain. Mengabaikan sisanya, satu Yue Xinping sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, karena kamu sendiri yang meminta masalah, jangan salahkan aku. Selesai berbicara, Ye Yuan datang sebelum trio Aokian dengan cepat dan mengeluarkan beberapa hal dengan keterampilan yang sangat cepat. Adapun apa mereka, semua orang tidak melihat dengan jelas. Tubuh Aokian trio bergetar di seluruh, aura mereka tiba-tiba melonjak. Hahaha, tuanku, apa yang kamu lakukan barusan? Kenapa aku merasa seperti sudah pulih ke puncakku? Jiang Taichang berada di samping dirinya sendiri dengan suka cita saat dia berkata sambil tertawa. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat di punggung dan kepalanya. Kemudian, kekuatan yang tak terbatas kembali ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya. Sensasi Wuluo sama dengan dia. Saat ini, auranya juga naik ke batas puncak Raja Surgawi. Adapun Aokian, dia tiba-tiba membuka kedua matanya. Sinar kecemerlangan terpancar dari matanya. Tekanan naga yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh kota. Meskipun aku belum pulih ke masa jayaku, memukul bocah ini. Sudah cukup, tuanku, bagaimana cara menghajar bocahnya? Aokian menatap Yue Xinping dengan niat buruk saat dia berkata. Ye Yuan melirik mereka bertiga dengan agak simpatik dan berkata dengan dingin, hanya dua jam, pukul saja. Pukul sampai mereka menangis untuk mumi mereka. Ye Yuan menggunakan metode golden needle acu point piercing sekarang untuk mi potensi trio, membuat mereka pulih ke keadaan puncak mereka untuk sementara. Hanya saja keadaan ini hanya bisa bertahan selama dua jam. Setelah dua jam, mereka akan benar-benar terkuras, bahkan tidak dapat menggunakan sedikitpun energi esensi. Bahkan orang normal tanpa kekuatan untuk mengikat ayam bisa dengan mudah membunuh mereka. Meskipun mereka tidak tahu seberapa para akibatnya, trio Aokian juga orang-orang dengan pengalaman luas dan tahu bahwa itu pasti akan memiliki efek samping. Tapi, perasaan kembali ke puncak ini benar-benar luar biasa. Orang harus tahu bahwa yang paling sedikit di antara mereka sudah ditekan selama lebih dari 3.000-3.000 tahun juga. Bahkan jika itu hanya pemulihan sesaat, itu juga membuat mereka memiliki perasaan kepahlawanan. Melihat trio Aokian yang aura tiba-tiba menjadi subur, ekspresi Yue Xinping tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Dua orang lainnya masih baik-baik saja, tetapi pembangkit tenaga balap naga itu benar-benar menakutkan. Secara naluriah, Yue Xinping ingin berbalik dan berlari. Tapi Aokian tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dalam sekejap mata, dia menerobos masuk ke wilayah Raja Surgawinya yang membawa kekuatan dampak kekerasan. Gemuruh. Kekuatan garis keturunan Aokian menakutkan sampai ekstrim. Bahkan domain Raja Surgawi Yue Xinping tidak dapat memblokirnya, langsung dihancurkan di bawah tanah. Hahaha, kecil, kursi ini akan membiarkan Anda melihat siapa goreng kecil. Ketika kursi ini menjelajahi alam Surgawi, kakek-kakek Anda bahkan belum lahir. Aokian tertawa liar dan langsung menyerbu ke bawah tanah. Pada periode waktu ini, ia benar-benar tertindas. Setiap Tom, Kontol, dan Harry Acak akan berani untuk postur di depannya. Siapa dia? Aokian. Dalam 50 ribu tahun ini, selain dari Longteng, dia bisa dibilang adalah klan naga yang terkuat. Kekuatannya, bahkan pembangkit tenaga Void Mystic harus bersujud untuknya juga. Tapi roda waktu berputar, bocah-bocah junior ini semuanya sangat arogan di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hari ini, ia akhirnya melampiaskan keluhan di periode waktu ini pada Yue Xinping. Gemuruh. Tepat ketika semua orang dalam keadaan linglung, serangkaian undulasi mengerikan datang dari bawah bumi. Uing-uing besar terlempar ke atas dari waktu ke waktu, membuat hati semua orang kejang ketika mereka mendengar. Haha, Pak Tua, Pak Tua Ao bersenang-senang bertarung. Kita juga harus bergerak, Jiang Taichang berkata sambil tertawa besar. Wu Luo mengangguk. Kedua orang itu membawa momentum yang kuat dan menyerbu ke arah Raja Surgawi Gunung Fiendlet. Ekspresi Yu Rongwei berubah, dan dia berteriak, jangan takut, jumlah kami banyak. Mereka berdua hanya Raja-Raja Surgawi puncak, Ingin mendapatkan keuntungan dari kami, bermimpilah. Jiang Taichang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, Old Wu, sepertinya kita dipandang rendah. Apa yang harus dilakukan? Wu Luo berkata tanpa ekspresi, kalau begitu mari kita bantu mereka melonggarkan tulang dan ligamen dengan baik. Biarkan mereka tahu apa yang disebut menghormati sesepuh. Haha, aku punya niat seperti ini. Garis keturunan Wu Luo dirilis sepenuhnya dan langsung menghancurkan tinju pada Yu Rongwei. Gemuruh. Tanpa kejutan, Yu Rongwei hancur terbang dengan satu pukulan, sementara Wu Luo dikejar seperti dia benar-benar baik-baik saja. Jiang Taichang juga menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, berhadapan dengan empat Raja Surgawi tingkat satu saja, tetapi berjuang sampai mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Ye Yuan mengirim dirinya sendiri ke mulut harimau. Tidak ada yang menduga bahwa dalam sekejap mata, sisi Ye Yuanlah yang mirip dengan harimau memasuki sekawanan domba. Tiga ahli Raja Surgawi yang perkasa di bawah Ye Yuan memukul para ahli Gunung Vienblet dengan sikap yang benar-benar luar biasa. Bab 1045 Setelah satu jam, kelompok ahli Gunung Vienblet benar-benar jatuh ke tangan musuh. Aku, aku mengakui kekalahan. Jangan bertarung lagi, Yue Xinping yang saat ini sedang dipukul berteriak di bagian atas suaranya. Aokian yang berkekuatan penuh terlalu mengerikan, memukulinya sampai dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan balik. Hanya dalam satu jam, dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya. Itu dalam dua jam. Tapi terus berjuang pada tingkat ini, Yue Xinping mungkin akan dihabisi oleh Aokian dalam waktu kurang dari dua jam. Kecuali, dia berteriak sebanyak yang dia bisa, tapi serangan Aokian tidak mengendur sama sekali. Dia telah terpendam hampir 20 ribu tahun. Kali ini, dia akhirnya berhasil kembali ke keadaan puncaknya. Bagaimana Yue Xinping diperlakukan dengan adil jika dia tidak menangkapnya dengan baik? Dan Ye Yuan juga tampaknya tidak memiliki niat untuk membiarkannya berhenti. Kamu bilang bertarung, dan kita bertarung, kamu berhenti, dan kita berhenti. Maka bukankah aku tidak punya wajah? Aokian, teruslah memukuli untukku. Bukankah dia void Mystic Realm? Pukul dia sampai perutnya kosong untuk saya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat Aokian mendengar, seluruh orangnya sepertinya disuntik dengan stimulan, kekuatan ofensifnya langsung menjadi beberapa kali lebih ganas. Meskipun dia membuka domain Raja Surgawi, domain Raja Surgawi tidak bisa memblokir sedikitpun di bawah kekuatan garis keturunan Aokian. Daerah yang dipengaruhi oleh pertempuran besar pembangkit tenaga Femmystic Realm sangat luas. Hamparan wilayah yang luas ini sudah menjadi gurun. Di kedalaman City Lord Manor, Pak Tuahan menghela nafas sedikit dan berkata, bocah ini, memintanya pergi dengan mudah, tetapi dia tidak mendengarkan. Tapi kekuatan Golden Needle Acu Point Piercingnya tampaknya lebih besar daripada di masa lalu. Bocah ini memancarkan keanehan di mana-mana setelah kembali kali ini. Bahkan aku sebenarnya tidak bisa mengetahuinya juga. Sepertinya pembukaan taman obat imemorial kali ini agak pantas ditonton. Selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat pancing. Seekor ikan kecil yang bermain-main sebenarnya diseret olehnya. Saat Pak Tuahan melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata secara emosional, kamu ditarik, sepertinya seribu tahun lagi berlalu. Selesai berbicara, dia membebaskan ikan kecil dari kail ikan dan dengan santai melemparkan, dan benar-benar melemparkannya kembali ke sungai besar itu lagi. Sementara pada saat ini, Yue Xinping berlumuran darah, napasnya sangat kacau, sepertinya dia hampir tidak tahan lagi. Aku, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Yue Xinping mengambil nafas dan berteriak di bagian atas suaranya. Baru saat itulah Ye Yuan melambaikan tangannya, memberi tanda agar ketiga orang itu berhenti. Aokian berhenti. Baru saat itulah semua orang melihat penampilan Yue Xinping saat ini. Pakaiannya compang kemping, wajah, lengan, tubuh, noda darah ada di mana-mana, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimana masih ada tanda-tanda martabat Tuan Gunung? Seperti yang Ye Yuan katakan, dia sama sekali tidak tampak seperti pakar void mystic, tetapi sebagai ahli dengan isi perutnya yang kosong. Adapun sisanya, mereka juga tidak jauh lebih baik daripada dia. Situasi Yue Yuan bahkan lebih tragis daripada situasi Yue Xinping. Seluruh orangnya sudah hampir ditumbuk menjadi tumpukan daging cincang. Sementara para ahli Raja Surgawi lainnya juga dihantam oleh Jiang Taichang sampai mereka mencari gigi mereka. Ketiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bergerak, tontonan itu bukan jenis kejutan biasa. Mengesampingkan Aokian, agar Wu Luo dan Jiang Taichang dapat menjadi tahanan nomor dua dan nomor tiga klan Harimau Putih, bagaimana kekuatan mereka bisa menjadi apa yang dapat bersaing dengan Raja-Raja Surgawi biasa. Meskipun mereka tidak mencapai ranah void mystic, mereka juga belum terlalu jauh. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Yue Xinping dan berkata dengan dingin, apa yang Anda miliki, katakan dengan cepat. Masih ada waktu dari dua jam, cukup untuk memukul Anda sampai gigi Anda rontok. Yue Xinping sangat sedih. Tetapi menghadapi musuh yang begitu kuat, dia benar-benar tidak memiliki emosi sama sekali. Kekuatan Aokian benar-benar mengalahkannya. Lebih jauh lagi, tidak tahu stimulan macam apa yang disuntikkan oleh orang ini, kekuatan tempurnya berada di luar grafik. Yue Xinping tidak bisa menolak sama sekali. Jika dia tahu bahwa Aokian sudah terpendam selama 20 ribu tahun di penjara bawah tanah, dia mungkin sudah lama meletakkan senjata dan menyerah. Yue Xinping mengertakkan gigi dan berkata, rumput harum pusat spiritual kuno dan benang sari bunga suci jadegrin memang dilakukan oleh saya. Hari itu, saya mendengar bahwa Anda menginginkan dua jenis obat roh ini, jadi saya mengirim orang untuk mengumpulkan in, dua orang itu bahkan tidak mau menjual kepada saya, bersikeras memberi kepada Anda. Kemudian, saya membuat orang membunuh mereka dan dengan paksa menyambar dua jenis obat roh ini. Saat kata-kata ini keluar, daerah ini langsung bergolak dengan kegembiraan. Metode Vienblade Mountain benar-benar sedikit terlalu kejam. Untuk membalas dendam pada Jikinyun, Yue Xinping sebenarnya membantai orang yang tidak bersalah. Yue Xinping juga tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa Ye Yuan sangat cerdik. Tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melewati rintangan ini hari ini. Bagaimanapun, reputasi Vienblade Mountain pada awalnya tidak ada gunanya. Menjadi sedikit lebih buruk juga tidak masalah. Tidak perlu takut gatal ketika ada banyak kutu. Dunia seni bela diri ini pada akhirnya masih bergantung pada kekuatan untuk berbicara. Bahkan jika orang-orang ini tidak senang lagi, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Ye Yuan mengangguk dan berkata, setidaknya kamu masuk akal. Di mana obat-obatan roh? Ujung-ujung mulut Yue Xinping berkedut, tetapi dia masih mengeraskan kulit kepalanya dan berkata, obat-obatan roh. Sudah ditelan olehku. Mendengar ini, sentimen publik bahkan lebih tersentuh, masing-masing dari mereka menunjuk ke Yue Xinping dan mengutuk dengan pahit. Terutama Jiang Taichang, dia berharap bisa maju dan memalingkan kepalanya. Tapi hasil ini tidak melampaui harapan Ye Yuan. Dia berkata dengan acu tak acu, apa yang perlu dilakukan, tidak perlu aku mengajarimu, kan? Ekspresi Yue Xinping sangat buruk. Dia mengambil cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Ye Yuan, mengatakan, di sini ada obat-obatan roh yang dikumpulkan gunung Vienblade dalam periode waktu ini. Bahkan ada 50 ribu kristal esensi surga. Seharusnya cukup untuk mengimbangi Anda, kan? Perjalanan ke taman obat kuno ini, Gunung Vienblade adalah salah satu dari sekian banyak vaksi yang akan datang. Periode waktu ini, mereka mengumpulkan cukup banyak obat-obatan roh tingkat tinggi. Yue Xinping tidak akan pernah berpikir bahwa konsekuensi memprovokasi Ye Yuan sebenarnya sejauh ini. Apa yang lebih membingungkannya adalah bahwa dia jelas melakukan hal ini dengan sangat diam-diam, bagaimana bisa Ye Yuan menemukannya? Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin, Yue Xinping, jika Anda merasa memprovokasi tuan muda ini sangat menyenangkan, Anda dipersilakan untuk datang dan memprovokasi lagi lain kali. Tapi Anda harus ingat untuk menyiapkan sedikit lebih banyak obat semangat lain kali. Kalau tidak, itu mungkin tidak akan diselesaikan dengan mudah. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Aokian dan yang lainnya dan meninggalkan tempat ini. Hanya kekacauan yang tersisa. Benteng Fianblade Mountain sudah sepenuhnya menjadi gurun. Kembali ke kediaman, ekspresi Jiang Taichang sangat buruk ketika dia berkata dengan sedih, Tuanku, kekuatan Pak Tuao sudah cukup untuk membunuh pria sialan itu. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia sangat bingung. Kekuatan Aokian jelas benar-benar menghancurkan Yue Xinping. Hanya ada sedikit lagi untuk bisa menghabisinya. Sementara di pihak mereka, membasmi kelompok partai lain juga tidak bisa diraih. Tidak tahu mengapa yang mulia berbelas kasih dan membiarkan kelompok orang ini pergi. Menuju Yue Xinping, kebencian Jiang Taichang agak tinggi. Awalnya, kekuatannya bisa pulih segera. Tapi sekarang, mereka harus menunggu taman obat imemorial dibuka sebelum memiliki kesempatan untuk pulih. Tapi Aokian mendengus dingin ketika dia berkata, Kamu idiot. Jika aku bisa membunuhnya, akankah yang mulia membuatku berhenti? Kelinci yang sedang terjepit bahkan akan menggigit, apalagi bahwa orang itu adalah ahli void mystic. Datang untuk imemorial medicine garden kali ini, dia pasti menyiapkan beberapa kartu truf. Benar-benar memaksanya ke sudut, tidak ada dari kita yang akan mendapatkan keuntungan. Jangan lupa, kita hanya punya waktu 2 jam. Bab 1046. Aokian melihatnya dengan jelas di dalam hatinya. Sebenarnya, dia sudah lama merasakan hasil ini. Oleh karena itu, meskipun dia tampak seperti sedang memukuli dengan kejam, dia tidak melepaskan gerakan membunuh yang asli. Yue Xinping bagaimanapun juga adalah pakar void mystic. Benar-benar memaksanya ke sudut, dia mungkin juga tidak akan mudah untuk berurusan dengan itu. Alasan mengapa Yue Xinping tidak menggunakan kartu truf hanya karena dia tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Jika dia mengungkapkan semua kartu trufnya saat ini, dia tidak akan terlalu bergantung pada memasuki taman obat imemorial. Pembukaan taman obat imemorial kali ini sudah menarik banyak pakar. Bahkan pusat kekuatan void mystic mungkin juga tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mengekspos kartu truf terlalu dini, baik secara langsung tersesat, atau masuk dan pengadilan kematian. Mungkin tidak ada jalan ketiga yang harus diambil. Yue Yuan memandang ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, aku menstimulasi potensimu dengan keterampilan golden needle acu point piercing, membiarkan kalian pulih sebentar ke masa jayamu. Tapi segera, kalian semua akan terkuras di seluruh tubuhmu. Untuk tiga hari, meridianmu akan bengkak kesakitan, seluruh tubuhmu seperti terbakar oleh nyala api. Kemungkinan besar kau bahkan tidak akan bisa menggerakkan jarimu. Saat kata-kata ini keluar, wajah ketiga orang itu langsung berubah. Rasa seperti ini tidak terlalu menyenangkan. Mereka tahu bahwa konsekuensinya sangat serius, tetapi mereka tidak berpikir itu akan sangat parah. M. Milord, apakah ada cara untuk sedikit meringankannya? Jiang Taichang berkata dengan lemah. Yue Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku hanya bisa memastikan tidak merusak yayasan dao bela dirimu. Tapi sedikit kesedihan masih harus diderita. Ekspresi tiga orang itu sangat buruk. Tapi mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yue Yuan adalah kebenaran. Jenis teknik stimulasi potensial ini biasanya diperlukan untuk membayar harga yang sangat tinggi. Harga semacam ini tidak sesederhana berbaring di tempat tidur selama dua hari. Untuk Yue Yuan untuk dapat mencapai ini adalah cara yang sangat menantang surga. Saat mereka berbicara, ketiga orang itu tiba-tiba kejang, seluruh tubuh mereka menjadi kaku, lalu langsung jatuh dengan kaku. A itu datang, segera. Ekspresi wajah Jiang Taichang berkerut, seluruh orangnya kejang tanpa henti, tampak sangat menyedihkan. Yue Yuan tersenyum dan berkata, kalian bertiga beristirahat dengan pikiranmu dengan tenang. Aku akan memasuki pengasingan tertutup dua hari ini untuk memperbaiki pil sumber surgawi infus murni. Perlakukan saja sebagai hadiah untuk kalian, huhu. Mendengar kata-kata ini, Aokian masih baik-baik saja, tetapi Jiang Taichang dan Wuluo, keduanya bergetar di seluruh. Meskipun seluruh tubuh mereka sesak, mata mereka terbuka lebar, menatap lekat pada Yue Yuan. Mereka ingin tahu apakah Yue Yuan mengacaukan mereka atau tidak. Yue Yuan berkata sambil tersenyum, patuahan orang itu sedang duduk di kota Klutmarsh. Karena taman obat kuno memiliki fluktuasi, dua jenis obat roh ini belum bisa membuatnya bingung. Sulit bagi kalian beberapa hari ini. Masalah tentang pil obat, serahkan padaku. Beberapa hari kemudian, sinar cahaya tumpah keluar kota Klutmarsh. Energi esensi kuat hingga membuat orang merasa sesak nafas menyembur keluar. Semua orang tahu bahwa taman obat abadi, yang dibuka setiap 500 tahun akhirnya dibuka. Pada saat ini, sekelompok besar seniman bela diri berkumpul di daerah luar taman kedokteran Imemorial. Kalian, lihat, itu tanah yang super suci, orang-orang Down Heavenly Palace. Yang memimpin adalah wakil raja mereka, Su Yunxing. Juga, orang tua di sampingnya itu dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Grand Yan Divine King, Ding Zhanguo. Sepertinya perjalanan taman kedokteran Imemorial kali ini, mereka sungguh-sungguh. Juga, di sana, wakil sekte Master Heavenly Sword Sekte, Sword 13. Aku tidak berpikir dia benar-benar datang juga. Suatu hari, Jian Wu Shuang memprovokasi Lord King Yunxi. Akibatnya, dia dipukuli sampai dia menjadi mencari tanah untuk giginya. Sekarang pedang 13 datang, Lord King Yunxi kemungkinan akan memiliki tekanan besar. His, orang-orang dari Seven Absolute City datang juga. Wakil penguasa kota Seven Absolute City, Heda Jiang, adalah pembangkit tenaga Fem Mystic Realm juga. Yang bahkan lebih terkutuk adalah bahwa pelindung di balik gunung Fiendlet adalah justru Seven Absolute City. Jika Yue Xinping bergabung dengan Heda Jiang untuk berurusan dengan Lord King Yunxi, situasinya akan buruk. Dari delapan tanah suci super besar, tiga datang sekaligus. Adapun untuk pembangkit tenaga peringkat satu tanah suci, bahkan ada terlalu banyak untuk disebutkan. Taman Obat Imemorial membuka kali ini benar-benar luar biasa. Hanya saja aku masih merasa khawatir tentang Lord King Yunxi. Musuh-musuhnya kali ini terlalu kuat. Dalam keadaannya sekarang, berurusan dengan begitu banyak ahli sekaligus, bagaimana bertahan. Pembukaan Taman Obat Abadi, semua faksi utama berduyun-duyun dengan jumlah besar. Tontonan itu sangat mengejutkan. Ingin bertemu salah satu dari kelompok kekuatan Void Mystic Realm ini biasanya sulit. Tapi hari ini, ada cukup banyak saat mereka muncul. Tentu saja, ini masih hanya para ahli Void Mystic Tanah Super Suci. Semua orang tahu bahwa Raja Surgawi Tunderkri dan Raja Surgawi Pedang Ekstrim keduanya juga datang. Adapun pembangkit tenaga Void Mystic masih bersembunyi di kegelapan, Dewa tahu ada berapa banyak. Tepat pada saat ini, Ye Yuan membawa sekelompok orang dan akhirnya muncul di area pintu masuk Taman Obat Imemorial, segera memicu keributan. Kemasyurannya terlalu besar, dan prestise di Klutmarch City juga terlalu tinggi. Area yang ia lewati, tidak ada yang tidak melirik sekilas. Ye Yuan terlihat sangat hangat, menganggukkan kepalanya untuk menggerakkan tangan kepada para penyembahnya, merespons dengan senyum tipis. Melihat kegemparan di sisi ini, ekspresi Jian Wu Shuang tiba-tiba gelap dan secara naluria ingin bergerak melawan Ye Yuan. Pegang kudamu, Wu Shuang, tujuan kami kali ini adalah obat-obatan roh pangkat surgawi di Taman Obat Imemorial. Kita tidak boleh menderita kerugian besar karena beberapa keuntungan kecil. Suara suat tertin terdengar oleh telinga Jian Wu Shuang. Saat ini di Imemorial Medicine Garden, berbagai kekuatan berkerumun, saling menjaga. Tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Saat pertempuran besar dimulai, yang lain akan seperti nelayan yang diuntungkan dari perselisihan senip dan kerang. Jian Wu Shuang berkata dengan penuh kebencian, Paman 13, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Aku berkata, mengapa hidup Ji Qingyun begitu ulet? Ji Changlan membunuh bahkan ayahnya, bocah ini sebenarnya belum mati. Ini juga baik-baik saja jika dia tidak mati, tetapi atas dasar apa ia dapat memperoleh artefak surgawi. Suat 13 berkata dengan dingin, dia membawa artefak surgawi dan meliup-liup di jalan-jalan dan telah menjadi sasaran banyak orang. Dia akan diurus oleh seseorang yang memiliki niat cepat atau lambat. Ketika kita memasuki Imemorial Medicine Garden, setelah semua orang menyebar, temukan kesempatan yang cocok dan habiskan dia akan berhasil. Adapun untuk saat ini, lebih baik tunggu taman obat imemorial terbuka. Tenangkan pikiranmu. Jian Wu Shuang tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk. Di sini, Yue Xinping siap membuat masalah juga. Dia melihat bahwa Jiang Taichang dan Wu Luo di samping Ye Yuan sudah menerobos ke puncak Raja Surgawi, dan tahu bahwa Ye Yuan menemukan dua jenis obat roh melalui cara lain. Orang ini jelas dapat menemukan obat-obatan roh dan masih ingin memukulnya setengah mati. Itu pasti sengaja. Pikirannya tiba di sini, emosinya berkobar sekaligus. Heda Jiang berkata dengan dingin, saat ini, situasinya berantakan dan berbelit-belit. Anda sebaiknya tidak memiliki ide jahat lagi. Jika Jikinyun begitu mudah dibunuh, ia akan mati tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ia bisa menunggu kedatangan Anda? Saat Yue Xinping mendengar, gertakannya langsung melemah. Iya, dia berpikir bahwa Ye Yuan setelah bereinkarnasi adalah kesemek yang lembut, dan ingin sedikit diuleni. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan masih kacang yang sulit retak, mematahkan seteguk giginya. Aku mengerti. Tapi setelah memasuki taman obat imemorial, aku harus menemukan kesempatan untuk menghilangkan orang ini. Yue Xinping berkata penuh kebencian. Saat itu, sekelompok orang lain tiba di Cakrawala. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian hitam, aura mereka mengesankan. Ah ini orang-orang Balai Pengobatan Raja. Orang di depan adalah mantan wakil kepala Balai-Balai Pengobatan, Sun Men. Seseorang berteriak kaget. Bab 1047 Sejak setelah perubahan besar-besaran 20 tahun yang lalu, Balai Pengobatan Raja jarang menunjukkan wajah. Aku tidak berpikir bahwa mereka benar-benar datang ke taman obat imemorial kali ini juga. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Sun Men ketika dia melihat Ji Qingyun. Beberapa tahun ini, dunia luar pada dasarnya semua tidak tahu situasi medisin King Hall. Melihat itu sekarang, Ji Changlan tampaknya telah mengambil alih anggota-anggota terdahulu medisin King Hall di seluruh papan. Bahkan Sun Men, void pakar Mystic Realm, menyerahkan diri pada aturan Ji Changlan. Balai Pengobatan Raja masa lalu, pembangkit tenaga listrik berkumpul bersama. Kekuatan Ji Zheng Yang dan ayah Ji Qingyun dan putranya sendiri tidak dapat diduga untuk memulai. Menambahkan Sun Men dan Ji Changlan orang-orang ini, itulah bagaimana itu membentuk tanah yang sangat suci. Tetapi setelah ayah dan anak Ji meninggal, di mana para ahli ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Orang luar tidak tahu itu. Sepanjang jalan sampai Sun Men menunjukkan wajah hari ini, medisin King Hall menampilkan ujung gunung es ke dunia. Kekuatan medisin King Hall saat ini masih sangat menakutkan. Mengabaikan pembangkit tenaga veteran void Mystic seperti Sun Men, kekuatan Ji Changlan dalam dirinya sendiri sudah tak terduga. Ketika Ye Yuan melihat Sun Men datang, alisnya sedikit berkerut juga. Ji Zheng Yang dan Sun Men bersumpah bersaudara. Hubungan mereka sangat solid. Di masa lalu, ketika Ye Yuan melihat Sun Men, dia harus memanggil Paman Sun. Tapi sekarang, dia benar-benar tunduk sampai aturan Ji Changlan. Ji Bing Yun yang berada di sisinya juga adalah putra angkat Ji Zheng Yang. Tapi sekarang, mereka semua mengkhianati ayah dan anak Ji. Apa yang sebenarnya terjadi di antara ini? Sun Men jelas menemukan Ye Yuan juga, tetapi ekspresinya sangat dingin. Dia berkata kepada Ji Bing Yun dengan acu tak acu, Bing Yun, kamu pergi dan singkirkan pengkhianat itu. Sun Men tidak menyembunyikan apapun tentang suara ini. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Tetapi hasil ini membuat semua orang linglung. Pengkhianat, dari mana ini berasal? Ye Yuan adalah tuan muda tuan balai pengobatan. Seluruh balai pengobatan raja bisa dikatakan miliknya. Bagaimana dia bisa menjadi pengkhianat balai pengobatan raja? Namun, Sun Men melanjutkan perlahan-lahan, semua orang, perubahan 20 tahun yang lalu benar-benar tidak dapat membantu. Ji Bing Yun pengkhianat ini membunuh ayahnya demi kanon rahasia Dao-dao, obat jiwa Dewa Kenen. Untungnya, dia terdeteksi oleh Ji Chang Lan yang mengeksekusinya di tempat. Kecuali, saya tidak berpikir bahwa penjahat ini benar-benar lolos dengan menipu semua orang dan melarikan diri ke alam bawah membawa gumpalan jiwa yang tersisa. Sekarang, kekuatannya tidak hanya meningkat lebih lanjut, dia bahkan memperoleh artefak surgawi. Jika kita membiarkannya terus tumbuh tanpa terkendali, itu kemungkinan akan menjadi bencana bagi alam surgawi. Saat kata-kata Sun Men keluar, ada keriuhan segera. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar melakukan tindakan gila. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, dan hawa dingin merayap keluar. Dia juga tidak berharap bahwa manusia matahari yang memperlakukannya seperti paman sungguhan di masa lalu akan benar-benar mengatakan kata-kata tajam semacam ini. Ye Yuan tidak membantah, karena dia tahu bahwa menyangkal tidak ada gunanya sama sekali. Canon medisin Sol-Sol memang ada di tangannya, sedangkan Eselon atas medisin King Hall sebelumnya semua adalah orang-orang Jichang Lan sekarang. Semua perselisihan akan tampak lemah dan lemah. Tentu saja, sebenarnya, ketika sebagian besar orang mendengar kanon rahasia Dao-Dao, dan artefak surgawi, dua istilah ini, mereka semua mengungkapkan penampilan serakah. Balai Pengobatan Raja Kecelakaan yang tak terduga, itu adalah urusan Balai Pengobatan Raja sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar orang seperti ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka juga. Namun, kanon rahasia Dao-Dao, dan artefak surgawi, dua hal ini, berbeda. Selain itu, dengan kata-kata Sun Men, mereka mengambil tindakan terhadap Ye Yuan bahkan akan berdiri di sisi kebenaran. Ji Qingyun, aku tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya orang yang kejam dan tak tahu malu. Penjahat pengkhianat sepertimu yang membunuh ayah mereka sendiri, semua orang berhak untuk menghukum. Yue Xinping mencela dengan marah. Jian Wu Shuang juga tidak tahan tidak menjadi sorotan, jadi dia mencela, Ji Qingyun, kamu biasanya terlihat sopan, sekarang, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Hari ini, aku akan melaksanakan keadilan atas nama surga, dan bunuh kamu, penjahat ini. Pada saat ini, Ruan Shuangzu dan sisanya di belakang Ye Yuan semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka tahu bahwa Ye Yuan praktis terjebak dalam situasi tanpa harapan untuk White Light. Bagaimana mungkin orang seperti ini yang membantu temannya dengan nyawannya di telepon bisa membunuh ayahnya. Tapi Ye Yuan menghentikan mereka dengan gerakan tangan. Dia hanya berkata kepada Ji Bingyun dengan acu-ta'acu, untuk apa kamu linglung. Masih tidak bergerak. Wajah Ji Bingyun jatuh, dan sosoknya bergerak dengan eksplosif. Melihat Ji Bingyun mengambil tindakan, Jian Wu Shuang tidak bisa menahan diri lagi dan meraung, Ji Bingyun, aku akan membantu Anda. Yue Xinping juga berteriak, Gunung Vian Glad saya tidak tahan melihat orang jahat macam ini. Bunuh. Tepat pada saat ini, sambaran kilat menyambar kekosongan. Sosok lain tiba-tiba keluar. Itu adalah Raja Surgawi Tunder Kri. Dalam sekejap, empat ahli puncak yang hebat menyerang Ye Yuan dengan momentum pengepungan. Aura itu praktis mencekik orang. Di antara empat orang, bahkan ada dua yang ahli Void Mystic Rilem. Sementara di sisi Ye Yuan, hanya ada Kuang Tian Ming, satu pakar Void Mystic. Dengan ini, pasti Tuan King Yun Xi sudah mati. Huh, aku berkata, kalian, apakah dia benar-benar pengkhianat jahat yang membunuh ayahnya sendiri? Aku tidak percaya ini. Lord King Yun Xi dipuji oleh orang-orang. Bagaimana mungkin dia menjadi orang seperti ini? Ini hanya cerita sepihak dari Sun Men itu. Huh, tidak peduli apa, King Yun Xi telah membuat terlalu banyak musuh. Keempat ahli hebat ini mengelilingi dan menyerang, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri hidup-hidup sama sekali. Semua orang merasa menyesal. Keempat ahli hebat ini bergandengan tangan, itu sebenarnya skenario kematian tertentu. Tapi Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang, seolah-olah itu bukan urusannya. Kuang Tian Ming tidak memiliki keraguan sedikitpun dan langsung bentrok dengan Raja Surgawi Tunderkri. Mereka berdua adalah musuh Bebu Yutan. Saat itu, Wu Luo dan Jiang Taichang, kedua orang itu meletus dengan aura yang membuat orang tercengang, membuat tiga orang yang sedang bergegas sangat terkejut. Domen Raja Surgawi, kedua orang ini menerobos kerana Void Mistik. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini juga terlalu aneh, kan? Beberapa hari yang lalu, kedua orang ini masih alam dewa biasa dan perlu menggunakan metode piercing acu poin jarum emas sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan tempur dari Raja-Raja Surgawi Puncak. Ini hanya beberapa hari, dan mereka berdua benar-benar menerobos kerana Void Mistik. Awalnya aku berpikir bahwa King Yun Xi adalah kesemak lembut. Aku tidak berpikir bahwa pihak mereka benar-benar menghasilkan dua pembangkit tenaga Void Mistik sekaligus-sekaligus. Dengan ini, bukankah King Yun Xi menjadi kekuatan nomor satu? Sosok trio Ji Bing Yun berhenti tiba-tiba, dengan paksa berhenti di udara. Menghadapi dua ahli Void Mistik yang perkasa, mereka bertiga tidak cukup sama sekali. Apa? Bukankah kamu masih cukup angkuh barusan? Mengatakan kamu ingin membunuh Yang Mulia. Mengapa semua layu sekarang? Jiang Taichang berkata dengan senyum dingin. Yang Mulia punya sentimen yang dalam dan kesetiaan yang luar biasa. Kalian semua benar-benar memfitnahnya dengan kata-kata. Pantas mati. Wu Luo berkata, mendidih dengan niat membunuh. Ji Bing Yun masih baik-baik saja, tapi wajah Jian Wu Shuang dan Yue Sinping sama-sama mengerikan seperti mereka telah memakan seekor lalat. Mereka berpikir bahwa menemukan penolong kali ini, mereka bisa membuat tirani Ye Yuan dengan benar. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan memanggil dua ahli void mistik yang perkasa dengan lambayan tangan. Dengan ini, mereka tidak maju atau mundur dan benar-benar membeku di sana. Adapun sisi tunder kri di Fine King, melihat perubahan tiba-tiba di sini, ekspresinya berubah sangat juga. Petir menyala, dan dia benar-benar menghilang dengan kecepatan lebih besar daripada ketika dia datang. Ye Yuan memandang Sun Men dari jauh dan berkata dengan dingin, Paman Sun, ini kali terakhir aku memanggilmu seperti ini. Kuharap kau jangan biarkan aku tahu kau ada hubungannya dengan kematian ayahku. Kalau tidak, jam kehancuranmu tidak akan jauh. Bab 1048 Ancaman Ye Yuan membuat ekspresi Sun Men berubah. Dia mendengus dingin dan berkata, Kamu pengkhianat jahat, kamu masih ingin menyesatkan publik. Jika bukan karena Chang Lan memiliki bisnis penting untuk dihadiri akhir-akhir ini, dia pasti akan mengeksekusimu dengan singkat hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, Apapun yang Anda katakan. Tapi kata-kata saya sebelumnya, Anda harus mengingatnya. Saat dia berkata, dia menyapu wajah-wajah orang-orang Balai Pengobatan Raja satu per satu, berkata dengan suara dingin, Kalian semua, jika ada satu, itu dihitung sebagai satu. Jika kamu benar-benar dipaksa oleh Ji Chang Lan untuk tunduk padanya, saya tidak menyalahkan kalian. Tetapi jika saya menemukan bahwa salah satu dari Anda adalah kaki tangannya. Saya, Ji King Yun, bersumpah di sini, untuk memandikan Balai Pengobatan Raja dengan darah di masa depan. Kata-kata Ye Yuan berisi niat dingin pembantaian, membuat semua orang merasa kedinginan ketika mereka mendengar. Semua orang merasakan tekadnya. Kebencian terpendam dalam hati selama 20 tahun ini, Ye Yuan akhirnya mencurahkannya, membuat wajah semua orang berubah. Sentimen tulus seperti itu mampu menggerakkan orang paling banyak. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya, itu tidak mungkin menjadi seseorang yang membunuh ayahnya sendiri. Seperti yang aku katakan, King Yun Zi terkenal karena loyal, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal berbahaya seperti membunuh ayahnya. Kata-kata King Yun Zi sebelumnya benar-benar dari lubuk hatinya. Ji Chang Lan berencana untuk menyakiti ayah dan anak Ji. Sekarang, dia bahkan benar-benar ingin mengumbar lumpur di King Yun Zi. Benar-benar tak tahu malu. King Yun Zi membenci kejahatan seolah itu musuhnya dan pernah memberantas banyak penjahat-jahat. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu sendiri? Mendengar serangkaian bisikan yang tenang, wajah Sun Men sedikit jatuh. Dia tidak berpikir bahwa situasi yang dia operasikan dengan susah payah sebenarnya rusak oleh hukuman dari Ye Yuan. Jika kekuatan Ye Yuan kurang, dia bisa menginjak-injak Ye Yuan sampai mati tanpa gangguan. Tapi sayangnya, Ye Yuan menciptakan dua ahli Void Mistik semalam. Ini hanya sesuatu yang mengerikan di telinga. Menghitung di Kuang Tian Ming, pihak Ye Yuan dengan tiga ahli Void Mistik yang perkasa sudah cukup untuk bersaing dengan vaksi manapun. Sebenarnya, bahkan Jiang Taichang dan Wu Luo sendiri juga hampir jatuh ke awan dan kabut sekarang. Perasaan seperti ini terlalu serius. Kedua talenta mereka sangat tinggi. Tetapi untuk berbicara tentang menerobos ke Void Mistik Realm, itu masih sedikit kurang. Tapi peringkat wawasan misterius pil sumber murni infus surgawi yang disempurnakan Ye Yuan menembus lapisan kertas kaca jendela tanpa hambatan. Beberapa hari ini, Ye Yuan berada di pengasingan tertutup di dalam Fast Heaven Pagoda. Meletakkan formasi arah isolasi yang kuat, ia akhirnya memperbaiki peringkat wawasan misterius purepils sumber divine infusion. Jiang Taichang dan Wu Luo tidak akan pernah bermimpi bahwa tidak hanya mereka berdua benar-benar memulihkan kekuatan mereka, mereka bahkan melangkah lebih jauh, menerobos ke Void Mistik Realm. Meskipun baru saja menembus ke ranah Void Mistik, kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahkan Yue Xinping. Tapi Void Mistik Realm adalah Void Mistik Realm. Ini adalah keberadaan paling realm divine realm. Saat itu, sebuah getaran hebat terjadi di depan. Energi esensi kekerasan meledak seperti air banjir yang menghancurkan bendungan. Grand Arai kuno yang menyegel Taman Obat Imemorial akhirnya membuka celah. Taman Obat Abadi akhirnya dibuka. Dengan ini, semua orang tidak bisa menahan diri, membanjiri Taman Obat Imemorial seperti Tidewater. Sun Men mendengus dingin dan berkata pada Ji Bing Yun, ayo pergi. Yue Xinping menembak Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, berat, anggap dirimu beruntung. Ayo pergi. Dalam sekejap, puluhan ribu seniman bela diri membanjiri Taman Obat Imemorial. Tuanku, apakah kita membiarkan mereka pergi seperti ini? Kami memiliki tiga ahli void mistik yang hebat saat ini. Apakah kita masih takut dengan ini? Jiang Tai Chang berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Sun Men, aku paling jelas tentang hal itu. Jika dia tidak waspada dengan orang lain yang mendapat manfaat dari perjuangan dan ingin melestarikan kekuatan mereka untuk memasuki Taman Obat Imemorial juga, dengan dua dari kekuatanmu, itu sama sekali tidak cukup baginya untuk waspada. Jiang Tai Chang mau tak mau tersedak ketika dia berkata dengan tak percaya, aku, Jiang tua, dalam hal apapun juga kekuatan besar void mistik. Itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, kan? Kuang Tian Ming disamping berkata dengan dingin, jika aku tidak terluka, membunuh kalian berdua tidak akan menghabiskan banyak kekuatan. Tapi kekuatanku tidak memadai untuk melihat di depan Sun Men sama saja. Ketika Jiang Tai Chang dan Wu Luo, mereka berdua, mendengarnya, mereka tidak bisa menahan nafas yang dingin. Awalnya, sedikit sombong karena menerobos kerana void mistik langsung dihancurkan hingga memarparah. Kerana void mistik juga memiliki perbedaan superioritas atau inferioritas. Tetapi ia tidak memiliki pembagian wilayah yang spesifik. Superioritas relatif atau inferioritas dalam kekuatan sepenuhnya didasarkan pada pemahaman seniman bela diri sendiri terhadap Heavenly Dao. Sun Men dulunya ahli nomor dua balai pengobatan raja, kekuatannya hanya kedua setelah Hallmaster Ji Zheng Yang. Kekuatannya bisa dibayangkan. Seniman bela diri yang baru saja memasuki ranah void mistik sepenuhnya tidak bisa membangkitkan gelombang di depannya. Aokian juga menghela nafas emosional ketika dia berkata, orang tua ini tidak muncul selama 20 ribu tahun, saya tidak berharap bahwa kekuatan seniman bela diri hari ini sudah mengguncang orang tua ini dengan banyak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu meremehkan kemampuanmu juga. Ketika kami menemukan rumput Enhart berusia 100 ribu tahun, bahkan jika Anda tidak mencapai ketinggian 10 Raja Agung Surgawi, Anda benar-benar tidak akan menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan Sun Men juga. Berbicara tentang ini, Aokian juga memiliki pandangan antisipasi ketika dia berkata, jujur saja, melihat efek obat dua pang ini, aku benar-benar menjulurkan leherku untuk mengantisipasi pil divine pencerahan yang tidak nyata. Ye Yuan terkekeh dan berkata, pil divine pencerahan yang tidak nyata, aku belum bisa memperbaikinya dalam kondisi saya saat ini. Perlu ranah jiwa surgawi untuk meningkatkan lebih lanjut agar bisa bekerja. Baiklah, mari kita masuk juga. Dalam waktu singkat ini, sudah ada sejumlah besar seniman bela diri yang membanjiri taman obat imemorial. Pesta Ye Yuan sudah setengah mengalahkan lambat. Berjalan ke Imemorial Medicine Garden, merasakan undulasi energi esensi yang sangat tebal segera memberi orang perasaan segar dalam pikiran dan jiwa. Energi esensi kekerasan langsung mengalir ke semua anggota badan dan tulang di tubuh Ye Yuan, membuatnya merasa pikirannya sangat halus. Benar-benar layak menjadi taman obat abadi. Tidak heran itu bisa menyuntik begitu banyak harta alam. Wu Luo berkata dengan napas emosional. Ye Yuan menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, The Immemorial Medicine Garden telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah ada banyak seniman bela diri yang masuk ke dalam sebelumnya juga. Tapi daerah yang orang-orang ini benar-benar capai kemungkinannya kurang dari seperseribu dari taman obat imemorial. Hal-hal yang benar-benar bagus, dengan kekuatan seniman bela diri di Fine Realm saat ini, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Aokian berkata, Tuanku, mereka semua mengatakan bahwa obat roh peringkat dewa mulai ada saat ini. Mungkinkah itu benar? Kegiatan abnormal The Immemorial Medicine Garden kali ini menarik banyak pakar. Hanya tanah super suci, empat rumah datang. Jajaran seperti itu tidak ada ketika taman obat imemorial dibuka di masa lalu. Mungkin hanya ketika obat roh peringkat dewa muncul, bisakah itu menarik begitu banyak faksi kuat juga, kan? Ye Yuan tersenyum ringan ketika dia mendengar itu dan berkata, obat roh pangkat surgawi, bahkan jika mereka mendapatkannya, siapa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat? Selanjutnya, bahkan jika beberapa yang datang, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan obat roh peringkat dewa juga, kan? Apa yang benar-benar menakutkan di dalam taman obat imemorial ini bukanlah binatang buas yang sepi, tetapi obat-obatan roh yang menjadi roh. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi mereka semua menjadi sedikit khawatir. Beberapa orang ini sudah sangat tua, tapi versi ini, itu masih kali pertama mereka dengar. Kecuali, menghitung berdasarkan usia Ye Yuan, itu harusnya yang pertama kali masuk ke sini juga, kan? Kenapa dia tahu begitu jelas? Tuanku, lalu, kemana kita harus pergi sekarang? Jiang Taichang bertanya. Seperti yang disebutkan dalam catatan kaki sebelumnya, dalam mitologi Tiongkok, tanaman dan hewan yang hidup untuk waktu yang lama lebih besar dari seribu tahun, menjadi roh iblis dan dapat mengambil bentuk manusia. Bab 1049. Taman obat abadi sangat besar. Beberapa puluh ribu seniman bela diri melakukannya. Sangat cepat, mereka bubar. Para ahli tanah suci itu sudah lama hilang. Mereka hanya mengangkat hidung mereka ke arah obat-obatan roh di sekitarnya dan segera bergegas ke obat-obatan roh pangkat surgawi di daerah yang dalam. Ye Yuan juga tidak berhenti. Rombongan mereka akan mencari Heart and Grace yang berusia seratus ribu tahun lebih dulu. Dan rumput ujung hati berusia seratus ribu tahun tidak mungkin ditemukan di daerah luar. Gemuruh. Gemuruh. Ruan Suangzu dan Aokian, mereka berdua masing-masing merawat binatang buas tingkat sembilan. Aokian berkata dengan cemberut, kami baru saja mencapai wilayah tiga puluh ribu tahun. Kekuatan binatang buas terpencil ini sebenarnya sudah sekuat ini. Pembukaan taman obat imemorial kali ini benar-benar sangat luar biasa. Mungkinkah itu? Benar-benar ada obat roh peringkat dewa yang muncul. Ya, saya pernah datang ke taman obat imemorial sebelumnya. Tetapi kekuatan binatang buas 30 ribu tahun di wilayah itu pada saat itu tidak sekuat ini. Ruan Suangzu juga berkata. Daerah taman obat kuno dihitung menggunakan usia obat-obatan roh. Daerah di bawah seratus ribu tahun, sepuluh ribu tahun per peringkat. Kekuatan binatang sepi akan menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya usia. Binatang terpencil taman obat imemorial, beberapa hadir di alam surgawi, beberapa tidak tersedia di alam surgawi. Tapi ada satu hal, meskipun kekuatan binatang buas di sini sangat kuat, mereka tidak akan pernah mengambil bentuk manusia. Selain itu, binatang buas yang haus darah secara alami. Selama mereka melihat manusia, mereka akan meluncurkan serangan. Tidak ada sedikitpun kecerdasan untuk dibicarakan sama sekali, itu benar-benar berbeda dari ras iblis kata luar. Oleh karena itu, itu sebabnya mereka disebut binatang buas. Dengan kekuatan kelompok yeyuan, binatang buas terpencil di wilayah luar ini secara alami tidak bisa memasuki pemandangan mereka. Tapi mereka bisa merasakan peningkatan kekuatan binatang buas terpencil. Membagi obat semangat menurut kelas, itu dibagi menjadi total sembilan kelas. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, efek obat dari obat-obatan roh akan terus meningkat. Obat semangat tier 9 tidak akan naik peringkat. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, efek obat mereka juga akan meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Hanya saja obat-obatan roh ini terlalu jarang. Ini sebenarnya berada dalam kondisi kepunahan di dunia luar. Seseorang hanya akan memiliki kesempatan untuk menemukannya di taman obat imemorial ini. Tentu saja, risiko yang luar biasa datang bersamanya juga. Yeyuan juga mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tingkat kesulitan kita ingin menemukan Heart and Grace berusia 100 ribu tahun kemungkinan akan agak sulit. Sebentar lagi, ketika kita mencapai wilayah 100 ribu tahun, semua orang lebih berhati-hati. Pastikan untuk tidak memprovokasi binatang buas itu. Petik 2. 100 ribu tahun adalah puncak pemisah. Mencapai wilayah 100 ribu tahun, kekuatan binatang buas praktis sudah mencapai tingkat ahli void mistik. Melangkah lebih jauh, tingkat bahaya akan meningkat lebih dari beberapa kali. Tapi sekarang, kekuatan binatang buas yang sunyi secara keseluruhan semuanya naik satu langkah. Begitu mereka bertemu dengan binatang buas terpencil di wilayah 100 ribu tahun, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Semua orang menganggup ketika mendengar ini, dengan wajah serius. Pesta itu hati-hati, menggunakan waktu tiga hari, mereka akhirnya memasuki wilayah 100 ribu tahun. Rumput ujung hati biasanya tumbuh di celah-celah batu. Mari kita pergi ke lembah itu untuk mencari, Ye Yuan berkata dan menunjuk ke suatu arah. Dalam hal penguasaan obat-obatan roh, mantan tembakan besar ini tidak bisa mengejar Ye Yuan bahkan jika mereka mencambuk kuda mereka. Tentu saja tidak ada keberatan. Partai mengikuti langkah demi langkah dan berjalan ke lembah, dan mulai mencari. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berkata, itu, itu Purple Evil Skylum. Skylum jahat ungu yang berusia 100 ribu tahun. Haha, keberuntungan kita terlalu bagus. Petik 2. Jauh, batang obat roh berwarna ungu sangat mencolok. Aroma harum tumpah. Sekali pandang, dan jelas bahwa itu bukan barang biasa. Tempat ini adalah wilayah 100 ribu tahun. Tidak perlu berpikir dan orang juga akan tahu bahwa itu barang bagus. Meskipun tempat ini disebut daerah 100 ribu tahun, itu tidak berarti bahwa ada obat-obatan roh di semua tempat di sini. Sebaliknya, tanah di sini sangat luas, dan obatnya langka. Menemukan batang obat roh berusia 100 ribu tahun juga tidak jauh berbeda dengan memenangkan lotre. Satu kesalahan langkah dan satu bahkan akan dikejar oleh binatang buas tanpa henti. Semua orang bingung dan bertanya Yeyuan, Tuanku, apa itu Purple Evil Skylum? Obat roh tier 9 sangat jarang. Selain itu, seiring dengan perbedaan usia, perubahan bahkan akan terjadi pada bentuknya. Jangankan seniman bela diri, bahkan banyak ahli Alchemy Emperor tidak bisa mengenali sama sekali ketika mereka melihat beberapa obat roh yang jarang terlihat. Yeyuan agak gelisah ketika dia berkata, Purple Evil Skylum adalah sejenis obat semangat tier 9 yang sangat langka. Itu membawa sebagian dari hukum dao surgawi secara alami, yang sangat sulit untuk dibentuk. Skylum kejahatan ungu berusia 100 ribu tahun dapat membuat para ahli Void Mystic maju selangkah lebih maju. Petik 2 Mendengar Yeyuan mengatakan selesai, semua orang gemetar. Terutama Aokian dan Kuang Tian Ming, mereka berdua sudah menjadi kekuatan besar Void Mystic. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya bagi para ahli Void Mystic untuk meningkatkan sedikitpun. Tapi, dengan Purple Evil Skylum ini, menelannya saja bisa membuat para ahli Void Mystic menembus kekuatan aslinya. Ini hanyalah harta yang menantang surga. Em Milord, apakah ini Purple Evil Skylum yang benar-benar luar biasa? Aokian berkata dengan agak tidak percaya. Yeyuan cukup bersemangat saat berkata, ini hanya efek menelan obat-obatan roh. Saya melihat sebelum formula pil dalam catatan kuno. Salah satu obat utama dalam formula pil ini adalah Purple Evil Skylum. Jika disuling menjadi pil, pikirkan seberapa kuat efek obatnya. Petik 2. Kuang Tianming menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu masih menunggu apa, kakak muda. Ayo cepat pergi dan memanennya. Petik 2. Yeyuan mengangguk dan melangkah maju. Dia membawa beberapa agitasi dan berjalan menuju Purple Evil Skylum. Mengaung. Semua orang baru saja berjalan di tengah ketika raungan yang menakutkan terdengar, membuat ekspresi semua orang berubah. Seekor binatang buas besar berbentuk banteng berjalan keluar dari kedalaman lembah. Aura itu, bahkan ketika pusat kekuatan void mistik seperti Jiang Tai Chang melihatnya, dia juga bergidik. Banteng besar ini praktis tingginya tiga orang dan panjangnya lebih dari seratus kaki. Setiap langkah yang diambil, bumi tampak bergetar. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, tidak bagus, ini Wilde Earth Bull. Kekuatannya benar-benar tidak kalah dari pembangkit tenaga Void Mystic Realm. Ini, tuanku, dia sudah memblokir Purple Evil Skylum. Apa kita masih pergi atau tidak? Jiang Tai Chang berkata dengan ekspresi jelek. Ye Yuan menegur, kamu pergi jika kamu mau. Saya tidak ingin mati, cepat lari, masih bingung untuk apa. Sambil berbicara, Wilde Earth Bull itu sudah dipercepat dan berlari kencang. Sebelum banteng tiba, kekuatan tumbukan yang menakutkan itu telah tiba di depan semua orang. Melihat kekuatan dan momentum semacam ini, bagaimana mungkin Jiang Tai Chang masih berani khawatir tentang apa yang Purple Evil Skylum. Dia membalikkan pantatnya dan berlari. Seseorang seharusnya tidak hanya melihat bagaimana ukuran Wilde Earth Bull sangat besar, gerakannya sebenarnya sangat gesit. Dalam sekejap mata, itu menangkap Ye Yuan dan yang lainnya. Jiang Tai Chang melihat bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dan berteriak, Wu Luo, berkelahi dengannya. Mundur saat bertarung, tutupi yang mulia keluar dari lembah. Wu Luo juga mengerti tanpa banyak kata. Domain Raja Surgawi dua orang dibuka sepenuhnya dan langsung bentrok dengan Wilde Earth Bull. Gemuruh. Dampaknya yang luar biasa sebenarnya secara langsung mengetuk Wu Luo dan Jiang Tai Chang, mereka berdua, terbang. Kekuatan Wilde Earth Bull ini terlalu mengerikan. Wu Luo dan Jiang Tai Chang bertempur saat mereka mundur, dengan sangat cepat melindungi Ye Yuan dari lembah ini. Wilde Earth Bull masih belum kenyang dan langsung mengikuti dan menyerbu. Ketika pesta Ye Yuan dan Wilde Earth Bull semua menghilang, sosok perlahan muncul dan datang tepat di samping scale lum jahat ungu. Sedikit senyum puas melengkung di sudut mulutnya. Banyak orang bodoh. Sibuk setengah hari, bukankah itu masih menguntungkan saya, Wu Yuan Xiao. Petik 2 Orang ini justru Raja Surgawi Tunder Kri, Wu Yuan Xiao, yang bersembunyi di tempat itu selama ini. Bab 1050 Apa yang paling disukai Raja Surgawi Tunder Kri, terlepas dari metode penanaman gaya petir, adalah penyembunyian dan pelacakan seni ini. Sepanjang jalan, dia telah mengikuti pesta Ye Yuan selama ini, ingin memancing di perairan yang bermasalah. Jika Ye Yuan mereka semua menghadapi bahaya besar, dia tidak keberatan menambah pisau dari belakang. Jika Ye Yuan mereka semua menemukan barang bagus, dia juga bisa mengalahkan mereka hingga undian. Dia juga tidak mengenali Skylum Evil umu ini. Tapi kata-kata Ye Yuan sebelumnya membuatnya bergerak tanpa henti. Setiap pakar Void Mystic juga mungkin tidak akan tergerak mendengar kata-kata Ye Yuan. Dia masih berencana bagaimana memotong barusan. Dia tidak berharap Will the Earth Bull tiba-tiba menyerbu. Benar-benar mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Barang bagus ini, aku akan menerimanya. Petik 2 Wu Yuan Xiao sangat gembira di hatinya, mengulurkan tangannya, ingin memetik Purple Evil Skylum. Saat itu, cahaya ungu melintas dari Purple Evil Skylum. Ekspresi Wu Yuan Xiao berubah, dan dia secara naluria ingin menyusut kembali. Namun, sudah terlambat. Cahaya ungu benar-benar menembus perisai energi esensinya yang jauh lebih cepat dan ganas, menikamnya. Dalam sekejap, gelombang aura hitam mengikuti sepanjang luka, ingin merangkak ke atas. Berbisa. Ekspresi Wu Yuan Xiao berubah drastis, dan dia dengan bersemangat mendesak kaisarkinya, ingin memaksa racun keluar dari luka. Namun, itu belum berakhir. Gemuruh. Seekor ular besar melonjak ke langit dari bawah bumi, membuka rahangnya yang menganga, dan menggigit Wu Yuan Xiao. Bagaimana mungkin Wu Yuan Xiao masih repot-repot memaksakan racunnya? Dia langsung membuka domain rajanya. Memukul tangannya, sambaran petir menyerbu ke arah ular besar itu. Gemuruh. Ular raksasa itu juga memuntahkan serangan energi esensi kekerasan, langsung berbenturan dengan Wu Yuan Xiao. Di bawah serangan, mereka benar-benar serasi. Ular raksasa itu sepertinya sudah gila. Ini terus-menerus melepaskan serangan ke Wu Yuan Xiao. Satu ular dan satu manusia memulai pertempuran besar di lembah. Wu Yuan Xiao sangat khawatir di dalam hatinya. Kekuatan ular besar ini sebenarnya hampir sama dengan miliknya. Ekspresinya menjadi jelek, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa racun dari luka sebelumnya merayap ke dalam tubuhnya lagi. Saat itu, beberapa sosok bangkit dan mencelupkan, dan muncul di lembah. Mereka tidak lain adalah Ye Yuan dan yang lainnya yang baru saja meninggalkan lembah. Wu Yuan Xiao saat ini sedang dalam panasnya pertempuran. Tapi penampilan kelompok Ye Yuan tidak bisa bersembunyi dari telinga dan matanya sama sekali. ini membuatnya langsung memiliki firasat-firasat. Huhu, benar-benar menyentuh. Tunder Kree, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Heaven Devoring Python ini adalah binatang pelindung Purple Evil Skylum. Saya hanya khawatir tentang apa yang harus dilakukan, tetapi Anda memikatnya. Kamu orang yang sangat baik, kamu ini menitikan air mata syukur. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tulus, tetapi ekspresi menggoda di wajahnya ditampilkan sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, bagaimana mungkin Wu Yuan Xiao masih tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Ternyata orang ini sudah lama tahu bahwa dia telah mengikuti mereka selama ini. Itu sebabnya dia mengatur permainan seperti itu, membuatnya jatuh ke dalam perangkap sendiri. Tapi dia sudah sangat berhati-hati kali ini dan mengikuti sangat jauh sepanjang waktu. Selain itu, penyembunyian dan seni lacaknya dilepaskan ke batas. Dia yakin bahwa itu cukup untuk bersembunyi dari para ahli Void Mystic, tapi mengapa dia bahkan tidak bisa bersembunyi dari sesama tingkat pertama Dao mendalam. Juga, apa kesepakatannya dengan Wilder Earth Bull itu? Mungkinkah Jikinyun ini bahkan dapat berkomunikasi dengan binatang terpencil ini untuk bekerja sama dengannya dan memerankan sebuah pertunjukan. Bahkan jika Jikinyun memiliki kemampuan ini, juga tidak ada waktu untuk pergi dan melakukan ini. Saat Wilder Earth Bulls melihat Forest Joygrass, itu akan menjadi gila. Masih ingat tangkai obat roh yang saya petik di daerah 70 ribu tahun? Itu adalah rumput suka cita hutan. Sekarang, Wilder Earth Bull telah mengejar klon saya jauh. Oh, penyembunyian dan seni pelacakan Anda memang sangat mengesankan, tapi maaf soal itu. Saya baru-baru ini memiliki beberapa terobosan di dunia hati lagi. Level skill yang kamu miliki tidak cukup. Petik 2. Ye Yuan tampaknya tahu apa yang ingin ditanyakan Wu Yuan Xiao dan langsung menjawabnya sama sekali. Mendengar kata-kata Ye Yuan jauh, Wu Yuan Xiao hampir memuntahkan seteguk darah tua. Auranya kacau, dan dia hampir tersapu oleh ekor heaven-deforing piton. Kemarahan menyerang jantung, racun itu sudah merangkak naik mengikuti darahnya. Dia tidak mampu berbicara saat ini dan hanya bisa mendengarkan Ye Yuan berdetak tanpa henti. Oh, aku lupa memberitahumu. Skelum kejahatan ungu tidak bisa dipetik seperti itu. Anda perlu mencabutnya dengan kekuatan api, kemudian menutupnya menggunakan botol giok. Racun Purple Evil Skylum ini sangat hebat. Jangan lihat bagaimana ke seorang ahli void mystic. Jika racunnya mengalir ke saluran jantung, dunia kultivasi Anda akan turun secara drastis bahkan jika Anda tidak mati. Jika saya jadi Anda, saya akan bergegas dan menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup dan memaksa racun keluar sekarang. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Oh, jangan berpikir tentang mengarahkan kembali perairan yang bermasalah. Anda menyentuh Purple Evil Skylum, Heaven Devoring Piton akan terus mengejar Anda. Adapun apakah Anda bisa melepaskannya sebelum racun masuk, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda, Ye Yuan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Uh, Wu Yuan Xiao akhirnya tidak bisa menahan memuntahkan setegup darah. Ye Yuan seperti cacing gelang di perutnya, benar-benar menyadari apa yang dipikirkannya. Dia memang punya ide untuk mengarahkan air yang bermasalah tadi. Tapi Ye Yuan benar-benar melihatnya melalui dia dengan satu lirikan. Selanjutnya, mendengar kata-kata Ye Yuan, seluruh orang Wu Yuan Xiao menjadi dingin. Racun ini sebenarnya sangat hebat. Pada titik ini, lebih percaya bahwa itu ada daripada tidak. Berpikir di sini, bagaimana mungkin Wu Yuan Xiao masih berani tinggal. Dia membuka domain Raja Surgawi dan tiba-tiba meletus dengan serangan mengejutkan, segera meledakkan Heaven Devoring Piton jauh. Dia segera tidak berani tinggal, langsung mendesak teknik gerakannya ke batas dan melarikan diri untuk hidupnya. The Heaven Devoring Piton tampaknya sangat marah oleh pukulan Wu Yuan Xiao dan langsung berlari dengan kecepatan penuh menuju luar lembah. Kecepatannya sebenarnya tidak sedikit pun lambat. Melihat adegan ini, semua orang di belakang Ye Yuan terdiam. Baru saja, mereka juga semua disimpan dalam kegelapan oleh Ye Yuan. Melihat Ye Yuan menggunakan klon untuk memancing Wilder Earth Bull pergi, masing-masing dan setiap dari mereka bahkan tertawa dalam hati. Ketika mereka melihat Wu Yuan Xiao diserang oleh Heaven Devoring Piton, mereka semua memiliki tatapan kosong, tidak yakin tentang apa yang terjadi. Hanya ketika Ye Yuan menjelaskan dengan jelas barulah mereka menyadari. Sementara saat ini, yang paling gelisah tidak lain adalah Raja Surgawi Pedang Ekstrim, Kuang Tianming. Dia dan Wu Yuan Xiao adalah musuh Bebu Yutan. Beberapa tahun ini, tidak ada kekurangan diburu olehnya. Namun, Wu Yuan Xiao, penyembunyian dan pelacakan seni orang ini sangat cemerlang. Kuang Tianming tidak bisa melepaskannya bagaimanapun juga. Dia tahu bahwa Ye Yuan melakukan semua ini hari ini semua demi membantunya membalas dendam. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Adik lelaki, Anda, apa yang Anda ingin kakak penatua katakan tentang Anda? Hadiah luar biasa ini benar-benar terlalu tak terduga. Kuang Tianming berkata dengan gelisah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, orang ini telah mengikuti di belakang kami sepanjang waktu menyembunyikan niat jahat. Kebetulan telah memberi saya kesempatan untuk membantu kakak penatua membalas dendam. He he, kita saudara tidak harus mengatakan kata-kata yang jauh seperti ini. Petik 2. Kuang Tianming menganggup dan berkata, baiklah, kita saudara tidak akan menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Ketika penatua saudara sembuh dari luka-lukaku, aku akan menemanimu sepanjang untuk mengisi hingga medisin King Hall. Aku tidak percaya kalau Jik Changlan orang ini bisa menutupi langit dengan satu tangan. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bahkan jika penatua broter tidak mengatakan, saya juga akan mengundang Anda. Tapi, masalah mendesak ada di tangan, mari kita rawat lukanya dengan lebih baik. Petik 2. Tuanku, mengapa aku merasa seperti Anda sangat akrab dengan tempat ini? Jiang Tai Chang tiba-tiba bertanya kalimat tanpa sadar. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, karena aku datang ke sini sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!